Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi disini saya Nurnafiya sebelumnya saya sudah pernah membuat beberapa video terkait ekstraksi fitur akan tetapi kali ini saya akan membahas terkait fitur GLCM nah fitur GLCM itu baik kita menggunakan library yang ada di MATLAB atau menggunakan bahasa Python terus library nya adalah skit image maka tetap ada rumus ada petunjuk jadi saran saya memang kalau melihat video itu nggak bisa langsung paham harus sambil dicoba terus membaca juga harus dilengkapi dengan intinya mulai dari awal sampai akhir jadi kalau membaca itu harus lengkap juga contoh misal saya langsung kalau saya menggunakan library yang di skit image kalau skit image berarti bahasanya menggunakan bahasa Python saya carinya disini ini ya kelihatan ya di layar skit image disini kalau kita mau mengambil fitur GLCM maka ada perujuan artikel yang dipakai yaitu dengan menggunakan ini ini kalau dibaca maka akan menghasilkan penjelasan yang sangat detail nah ada rumusnya juga biasanya kalau GLCM itu berkaitan dengan sudut nah sebelum saya membahas cara menghitungnya intinya saya juara langsung menghitung langsung secara detail kenapa? karena disini kalau dilihat dari rumusnya itu ada ketetanggaan ya dan jadi istilahnya itu kita dasar di mengolah gambarnya itu paham bahwa dalam materi ketetanggaan kalau saya mencek di bukunya Bapak Abdul Qadir atau bukunya siapa lagi ya banyak sih saya punya bukunya banyak itu itu ada istilah ketetanggaan yang dimana itu mempengaruhi oh kalau tetangganya seperti ini nilainya akan mempengaruhi apa dan biasanya dipakai untuk perbaikan gambar atau dipakai untuk mengambil fitur ini disini ada istilahnya disini itu namanya degree atau derajat apa kok derajat kantor? maaf intinya derajat sudut yang dipakai untuk mencari ketetangganya ini ada keterangannya nanti saya sampaikan juga di metrop juga sama disini sudah ada rumusnya jadi kadang antara hitungan saya di excel sama di hasil library-nya juga memang beda kalau harisir GLCM-nya karena yang terpenting kita tahu bahwa oh ini untuk apa nilainya dari mana dan sebagainya disini diselaskan dari artikel itu biasanya langsung menghasilkan library-library library itu tidak mungkin berdiri sendiri biasanya pasti ada rujukan artikelnya di metrop juga sama selain library ini juga pasti ada misalkan Otsu Otsu itu kan ada artikelnya pengarahnya penulisnya juga Bapak Otsu kemudian Otsu itu terkait untuk mengubah gambar dari grace scale ke binar itu juga ada artikelnya istilahnya itu tidak mungkin tiba-tiba ada library kalau tidak ada artikel biasanya seperti itu kalau kita mengacu disini artikelnya maka disini ada mulai dari kalau di artikel ini kalau di artikel ini dia ada kontras ada korelasi masing-masing ada rumusnya dan ada penjelasannya bahwa miu itu terkait apa O miu itu nilai rata-rata O ini ini itu simbol standar deviasi juga ada penjelasannya dan ini itu adalah nilai probabilitas dari intensitas gambar tersebut kalau R itu nilai normalisasi konstan ada ada rumusnya nah ini ini bisa dilihat rumusnya jadi kalau mau menerapkan ya ini yang diterapkan rumusnya dan jarang oh enggak mungkin kita ngitung langsung seperti ini karena dia ada ketetanggaannya dan ketetanggaannya itu ada 4 sesuai matrik ini nah ini maaf saya geser pelan-pelan memang biar kelihatan nah ini semoga kelihatannya ini adalah matrik ketetanggaan jadi biasanya sebelum saya contohkan menghitungnya caranya mengoperasikan di Python di MATLAB juga ada ini saya contohkan di Excel-nya kalau di MATLAB urutannya nomernya agak berbeda bukan masalah hanya apa berbedanya saja enggak tapi intinya sama walaupun posisinya urutan berbeda ya saya buat rata tengah saya buat garis jadi posisinya kalau kita mau menghitung misalkan rumus GLCM kalau di artikel itu yang di artikel tadi itu ada kontras kontras ada korelasen salah saya menulisnya mohon di koreksi mohon maaf sebelumnya nah kedua-duanya itu pasti ada rumus sebelum bahas rumusnya dia ada ketetanggaan kalau yang di artikel tadi nah disini ini sesuai arah jarum jam urutan ketetanggaannya jadi kita mau mengecek piksel misalkan gambar itu kan terdiri dari dua dimensi yang ada baris kolom misal ini gambar saya ini 7 maaf saya ini gambar anggap setiap saya mau menghitung nilai ini misalkan baik nilai kontras sebelah sini kontras sebelah sini maka ini mempunyai ketetanggaan misalnya warna kuning maka ketetanggaannya yang ini warna merah kasih warna biar kelihatan ini ketetanggaannya nah ketetanggaan secara garis besar itu ada ketetanggaan 4 bisa dicek di bukunya Bapak Abdul Qadir warnanya merah tentang pengulangan citra ada ketetanggaan 8 baik ketetanggaan 4 ataupun ketetanggaan itu ada yang kalau di bukunya Bapak Abdul Qadir itu berlawan dengan arah jarum jam jadi modelnya maaf ini saya copy saya contohkan disini seperti ini ini misalkan yang warna kuning tadi titik pusatnya saya anggap 0 tetangganya kayak gini 1 2 3 4 5 6 7 8 jadi ada ketetanggaan 8 kalau yang di artikel ini searah dengan jarum jam dari ke bawah kalau searah dengan jarum jam berarti yang warna kuning itu 0 tetangganya 1 2 3 4 5 6 6 7 8 seperti ini kalau ketetanggaan 4 saya copy dari sini 0 1 ini yang berlawanan arah jarum jam 3 4 itu ada dipakai untuk apa? banyak hal bisa untuk melakukan perbaikan gambar bisa dipakai untuk melakukan yang kayak ini perbaikan eh maaf pengambilan fitur GLCM itu berdasarkan itu jadi misalkan saya mau menghitung nilai fitur dari setiap pikselnya ini digerakkan makanya di sini ada rumus sigma saya geser lagi nah ada rumus sigma itu di jumlah mulai dari baris yang keberapa misal ini dianggap variabelnya i berarti ini mulai dari i1 i yang kedua i ketiga i4 i5 i6 i7 i8 jadi kesemuanya ini i misalnya j juga gitu j1 j2 j3 j4 j5 j6 j7 j8 ini bergerak nah dari sini-sini makanya di sigma itu di total nah ini tinggal lihat i j nya itu posisinya dimana indeksnya baris keberapa terus p nya nilai probabilitas kalau mau mengetahui nilai probabilitasnya ya tinggal ngambil gambarnya dulu anggap seperti ini ya saya contohkan nah saya punya gambar di sini posisinya ada di sini daun padi tunggru terus misalkan gambar tersebut masih dalam RGB gambarnya masih dalam bentuk RGB maka biar saya bisa nyimpen tidak terlalu banyak ininya saya simpen yang gray scale saja karena berbeda nanti kalau RGB itu setiap 1 pixel itu ada komponen red di sini ya 1 pixel itu ada komponen red sendiri ada komponen green ada komponen blue maaf saya kapital green ada komponen blue nah sedangkan kalau gray scale 1 pixel ya hanya 1 nilai nah itu nanti yang dicari P kalau ini ya maaf saya tampilkan lagi di sini nah ini yang P I, J itu nilai probabilitasnya caranya dapat nilai probabilitas gimana saya tunjukkan nanti sebelumnya saya running ini saya bersihkan semua nanti saya ambil yang gray scale nanti berbeda gray scale sama RGB nya berbeda dari nilainya di sini pun berbeda nanti saya tunjukkan misalkan sebelumnya saya running ini gambarnya posisinya saya ada di sini ini adalah posisi gambar dan nama file gambarnya sudah nanti ini fungsi yang dipakai untuk membaca gambar kemudian ini merubah ke gray scale kalau mau melihat nilai apa yang RGB nya saja yaudah saya tambahkan 1 pixel pas ada 3 nanti kelihatan dari sini saya tampilkan misalkan print variabelnya image ini saya running tidak mau tampil ini adalah gambar gray scale nya kalau yang berwarnanya ya tinggal ambil saya copy paste yang berwarna variabelnya adalah image nah ini yang berwarna terus nilai dari ini sudah ada ya tadi atas nilai dari image akan kelihatan 1 pixel nah ini ini namanya 1 pixel ada 3 jadi seperti itu kalau yang gray scale ya enggak kita lihat yang gray scale maaf nah seperti ini ini 1 pixel 1 pixel 1 pixel jadi jumlah pixel nya yang ikuti ada berapa baris berarti berapa ukuran gambarnya ukuran ya saya ngomongnya ukuran jadi di gambar pasti mempunyai ukuran kalau mau nyimpan nilai ini yaudah simpan aja ke dalam bentuk file csv ini saya perubah dulu dalam bentuk data frame ya data frame terus langsung saya running ini tujuannya untuk nilai probabilitas ya untuk mendapatkan nilai probabilitas sudah saya ambil ima g csv ima g saya ambil sebagian aja biar enggak terlalu banyak ngitungnya yang penting tahu caranya ngitung dapat probabilitas saya ambil berarti 7x7 saya samakan yang kaitan ya saya paste disini maka langkahnya mendapatkan probabilitasnya itu dicari dulu nilai total seluruhnya ini nilai total biasanya kalau di statistik ada istilah untuk mendapatkan nilai probabilitas itu kan dilihat oh apakah nilai tersebut itu banyak contoh ini misalkan 209 kan banyak ini nah disini berarti kan cukup dihitung sekali saja cukup dihitung sekali saja tapi kalau mau langsung yaudah posisinya kita hitung total seluruhnya ini total seluruhnya total seluruhnya ini terus ini tinggal dihitung oh berarti nilainya sama dengan dibagi total bisa seperti ini dapat ini nanti kalau di total ini pasti jumlahnya 1 itu cara mendapatkan nilai probabilitasnya ini ukurannya ya pastinya sama kan 8 x 8 1 2 3 4 5 6 7 8 nah ini nilai probabilitasnya ini kalau di total pasti jumlahnya 1 juga zoom ini dapat nilai probabilitas udah kalau gambarnya banyak ya tinggal seperti itu nah kemudian barulah kita mengimplementasikan rumus ini tadi ya jadi ini ada mu x mu y terus sigma x sigma ekosigma apa saya bacanya saya enggak intinya saya tahu ini simbol rumus standar deviasi tapi bacanya saya kalau sigma itu yang ini penjumlahan ini seperti itu nah tinggal memasukkan rumus ini biasanya saya enggak pernah menghitung secara detail ini cuma paham maksudnya disini juga ada keterangannya oh mu itu apa disini ini keterangannya terus disini ada maaf nah disini kan ada x y x y itu apa nah ini ada contoh nah jadi setiap gambar kan mempunyai indeks ya indeks itu berarti dia ada di baris berapa kolom berapa seperti itu nah terus nanti dihitung berapakah jumlah standar deviasinya berapakah dan seterusnya ini ada langkah-langkahnya ikuti pembaca baca ini dan diikuti aja nanti apa paham dan harus dihitung lengkap tidak harus seperti itu kalau posisinya itu sudut itu dimana nanti dilihat dari sini makanya kalau kita nulis codingnya disini ada contoh codingnya nah nah degree degree saya sampaikan angel ini degree atau ya benar ya degree intinya sudut ini dipakai untuk apa ya itu tadi posisinya posisi indeksnya tadi jadi kalau nulisnya misalkan 0 dengan 5 oh berarti dia adalah sudutnya 0 derajat misalkan saya nulis 0 dengan 1 ya tetap sama sudutnya adalah 0 derajat kan pasangannya seperti itu misalkan saya nulis misalkan 0 dengan 3 oh berarti sudutnya adalah 90 derajat atau 0 dengan 7 oh berarti sudutnya adalah 7 eh maaf sudutnya adalah 90 derajat sesuaikan dengan penjelasan di artikel ini ada nah kalau di artikel ini menggunakan yang searah jarum jam nah ini ini ada keterangannya ini kalau menggunakan piton sama berarti kalau saya merubah merubah ini pasti berubah nanti nah ini 0 dengan kalau saya ganti ya berubah 0 dengan di 7 ya saya running dari sini dari sini ini hanya mengambil gambar 1 saja ini mengambil gambar 1 ini terus misalkan saya ganti misalkan saya pengen yang sudut 3 ini 3 itu berarti 90 derajat kalau 2 berarti 45 derajat 45 derajat berdasarkan penjelasan di artikel yang tadi ya ini nah nah ke sini searah jarum jam jadi kalau oh maaf kalau 8 sama 4 itu 45 derajat nah misalkan saya ganti 0 sama 4 nah itu berarti 45 derajat nanti hasilnya juga akan berbeda lihat kalau di sudut berapa ya kalau sudutnya 6 juga berubah ini contoh kalau saya menggunakan pertama masih gunakan sudut 1 saya lihat di review nah ini 0 5 nah ini saya pakai sudutnya berarti 0 derajat nah ini hasilnya saya copy saya taruh di komentar misalkan lagi saya ubah saya menggunakan sudut 4 berarti berapa itu 4 itu 45 derajat nah dapatnya 7 ya kan berubah kan tergantung sudutnya tadi ketetanggaannya pengaruh nah ini caranya ngambil apa yang diambil ini nilai kontras homogenitas energi sama korelasi ini saya ambil hanya 4 variable nanti kalau di matlab sekarang saya kembalikan ke matlab ya juga sama ada rumusnya nilai probabilitasnya ini indeks posisi baris kolomnya terus ini sama kayak tadi kalau mau mencari korelasi nilai rata-rata nilai standar deviasi dan disini adalah nilai probabilitas gambarnya ada rumusnya kalau saya enggak harus semuanya di hitung ya yang yang bisa di kalau saya kalau yang bisa di hitung manual di excel ya di hitung kalau enggak karena dia ada perhitungannya ini sigma berarti di total nah berarti kan lumayan banyak ngecek satu-satu setiap pixel nanti setiap pixel mempunyai tetangga seperti yang tadi penjelasannya setiap pixel mempunyai tetangga nah ini kan mempunyai tetangga pixel ini total nanti semuanya misalkan ini kalau ukurannya 8x8 seperti itu nah biasanya saya hanya mengambil itu kalau yang mudah dipahami kalau saya ambil fiturnya nilai rata-rata rata-rata dari gambar terus standar deviasi dari gambar baik itu yang grey skill atau berwarna tetap bisa kalau yang ini karena rumusnya jelas tidak butuh ketetanggaan sedangkan ini itu pasti ada ketetanggaan di teorinya seperti ini di metrop juga sama butuh ketetanggaan ini saya sampaikan kalau di metrop itu dia berlawanan dengan arah jarum jam cara menghitung ketetangganya maaf oh tidak yang di sini saya cross saya sampaikan nah yang di grecometrik nah ini yang di bawah sendiri nah ini penjelasannya ini adalah ketetanggaan eh maaf sudutnya nah dia membacanya kayak gini kalau nanti kita sudutnya 45 berarti nulis 45 kan posisinya di sini nah itu kalau di sini itu cara kerjanya dia berdasarkan piksel jadi maaf saya sampaikan kalau ini tadi kan langsung ketetanggaan 12 gitu ya kalau di python kalau ini berdasarkan piksel saya sampaikan saya contohkan agak ke bawah kalau di matlab modelnya kurangnya 3x3 udah ini posisinya itu i i kalau ke atas gambar itu kalau ke atas maka min ya min kalau ke bawah berarti i plus 1 nah kalau j juga sama posisinya pokoknya titik pusat 0 ini itu adalah j nya i nya gitu jadi nanti kalau nulis berarti i, j berarti ini ya i, j berarti posisinya dimana ini oh ini di titik pusat kalau i plus 1 j plus 1 berarti disini gitu jadi ini j plus 1 ini j min 1 tinggal ngikuti kalau sudutnya ini kan sudutnya kan tinggal ngikuti ini saya yang berlawanan arjar jam karena di matlab nya kayak gitu 7 8 nah berarti kalau misalkan sudutnya kan posisinya tadi disini nah ini ini ya sudut 0 derajat disini berarti posisinya dimana berarti kalau saya tulis 0 derajat itu maaf ini punya 0 derajat itu posisinya ada di i koma j plus 1 ini indeknya makanya di matlab nya dia yang gunakan kayak gini nah dia yang baca indek 0 berarti tambah 1 berarti ini min 1 kayak gitu seterusnya makanya disini ada min 0 min 1 1 dia yang baca dari situ ini 0 0 derajat itu berarti ini kan i berarti 0, j plus 1 berarti j nya 0 tambah 1 berarti makanya tadi nulisnya 0 1 kayak gini nulisnya dipahami aja dia menggunakan ketetanggaan dan saya jarang sekali ngitung glcm secara lengkap karena ya tadi ada ketetangganya dia berdasarkan ketetanggaan yang sering saya hitung manual ya ini tadi rata-rata standar deviasi varian kalau varian kan langsung ditotal kalau misalkan rumus rata-rata ini kan ditotal dibagi rata-rata ditotal dibagi jumlah pikselnya maaf rumusnya zoom ini di total dibagi jumlah pikselnya pikselnya ada 64 kalau urannya 8 x 8 berarti 64 ini rata-ratanya kalau dihitung manual seperti ini average kalau menggunakan fungsinya average nah pasti insya Allah sama di matrapnya pun juga pasti sama gak akan beda standar deviasi rumusnya standar deviasi kayak apa diikuti di buku statistik sangat lengkap tinggal kita ikuti varian juga sama kita tinggal mengikuti ya intinya gak harus semuanya dihitung manual di ini kalau memang oh ini manual butuh misalnya effort yang lumayan lengkap mohon maaf sebelumnya terima kasih mungkin itu yang bisa saya sampaikan kalau apa penjelasan secara detail mungkin banyak dicoba dan banyak dibaca terima kasih mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh